Jangan jatuhin harga terus dong bos Itu udah siang-siang udah ngobrol woy Harganya udah berat Berat Harganya udah berat Berarti punya prediksi kurang bagus ini hari ya Intinya mah lampu hijau aja bos Ini kita berada di tempat cabai Dan si Edai ketemu lagi si Jenggot Waalaikumsalam Ini pare orang-orang pada mahal Ngapa pare masih murah baik Ya sebuah tunjukin Ini keriting naur berapa teh Udah beres Oke dah siap Junjung lagi Ternyata ya tuh Terus saya gak jatuh Bocah Pintah ya Oh enggak Ternyata Ternyata Buat apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kandis Jagat Yang selalu Mengimpokkan ya Semua harga-harga cabai dan harga sayuran Di pasar induki bitung bekasi ini ya Sekali lagi Sekali lagi yang mulai segera-segera Karena segera-segera Gratis dan jangan lupa Nyalakan lonceng Supaya dapat notifikasi terbaru Setiap saya upload video Seandainya video yang saya bagus Jangan bermanfaat Boleh bagikan ke teman-teman Yang membutuhkannya ya Seperti biasa Pantuan kita Di siang hari ini ya Untuk menelusuri ya Yang semalam Harga cabai dan harga sayuran Yang mulai meranggak naik ya Pokoknya untuk info lebih lengkap Ikutin aja videonya Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Seperti biasa Kita berada di pasar induki bitung bekasi ini Untuk menelusuri semua harga ya Seperti biasa Yang akan kita bacakan adalah Harga sayuran terlebih dahulu ya Baru harga percapian Karena Harga percapian ini Siang hari ini Masih gonjang-ganjing Masih belum Menetap ya Kita akan bacakan terlebih dahulu Harga sayuran terlebih dahulu ya Dan ini adalah salah satu kacang ya Ini kacang yang semalam ya Berhubung kita pakai alat ya Untuk menjadi kacang ini seger Yaitu dikantongin Dirapihin Yang jeleknya dicabutin ya Yang jeleknya dicabutin Terus Ini cara kuat Cara kuat Cara kuat Supaya kacang Masih seger Walaupun ngeresan gitu Pertama itu Yang jeleknya dibuangin Dulu ya Terus Yang kedua Itu dikantongin Pakai plastik Jangan terlalu Jangan terlalu padat ya Dikantongin ya Terus Ditaruhin itu dah Ditaruhin obat Waru Dia kenceng kayak gini tuh Harga jual kacang Di siang hari ini Masih bertahan Di angka 5.000 rupiah 4.000 rupiah Itu salah satu kacang Yang tercantik sedunia ya Dan untuk timunnya Untuk timunnya Itu ya Dimana Tadi ada timun ya Nih Timun Timun disana Harganya Yang bagus itu Udah di angka 6.000 5.000 Timun ya Wow Dan ini Ada Salah satu Apa namanya Daun bawang dan seledri Daun bawang ini Harganya sekarang Mampu bertahan ya Neng kacang ya Neng kacang Daun bawang ini Harganya mampu bertahan Di angka 15.000 lagi Dan tetap aja Yang viral itu Seledri ya Seledri masih agak kosong Harga seledri Di angka 35 ya Harga seledri Dan Yang lagi viral banget Terong merah Bos Terong merah Sampai 8.000 Ini Sampai 8.000 Terong merah Ini Dan Terong fortuna 5.000 Tapi pare Harganya Cuman 4.000 3.000 Ooyong Angger Yang ke 5.000 Untuk Terong bulet Harganya Di 6.000 Terong bulet Terong bulet Terong bulet Kelatik Itu ya Di angka 6.000 Rupiah Udah Penaikan Kalau dijual Segini Segini Mahal Ini 8.000 Karena Ini Di Ecer Terus Kalau Untuk Terong Bulet Yang lainnya Sama Begitu Bulet Apal Bulet Bulet Kelatik Kepoknya Sama Dan Ini Kemarin Ayan Buncis Putih Ini Ada Yang Nanyain Bang Buncis Putih Berapa Ini Buncis Putih Kita Punya Malam Jual 3.000 Kalau Buncis Yang Ijaunya Cuman Dijual 5.000 Buncis Yang Ijaunya Yang Bagus Terus Ada Putren Ya Bos Ini Putren Jagung Kecil Putren Ini Cuma Ngejual Di 2.000 Tapi Kalau Dede Kupa Seperti Ini Harganya Jadi Naik Kalau Dede Kupa Seperti Ini Harganya 10.000 Tapi Kalau Bandar Putren Menjual Murahan 8.000 Dan Untuk Kacang Tanah Masih Seperti Biasa Di Angka Eceran 12.000 11.000 10.000 Kalau Karungan Ada Yang 10.000 Ada Yang 9.000 Yang Biji Tiga Kalau Kacang Tanah Ada Ngkol Medan Dan Ngkol Cina Ini Ngkol Medan Dan Ngkol Cina Harganya Nggak Beda Jauh Ini Ngkol Cina Putih Dan Ngkol Medan Harganya Masih 70 Karena Ngkol Daerahnya Masih Banyak Masih Di Angka 2000 3000 Ngkol Daerahnya Dan Untuk Perjahean Masih Sama Disini Ada Jahe yang Turun Tadi Satu Tronton Disini Jauh Sini Ini Jaya Ini Bandar Jahe Kalau ECR Nah Mahal 23 20 Punyitan 16 Eh Punyitan 6000 Hancur Sama 20 23 Masih Sama Ini Ada Salah Satu Yang Sangat Mengejutkan Semalam Jual Sosin Ini Mahal Sampai 95 Semalam Tapi Di Siang Hari Ini Bos Obrol Emang Bener Bener Kaga Punya Ah Laki Ya Jum Segini Ini Sosin Cakep Kayak Gini Ngecer 5 Kilo Masa Udah Dijual 8 Rebu Aneh Ini Bos Obrol Abong Abong Namanya Bos Obrol Ini Malam Kosong Total Ini Kalian Aja 8 Rebu Tapi Ini Siang Siang 10 Kilo 5 Kilo Di 8 Rebu Bagaimana Sifo Jangan Jatuhin Harga Terus Bos Itu Udah Siang Siang Udah Ngobrol Harganya Berat 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 Punya Prediksi Kurang Bagus Ini Nari Intinya Lampu Hijau Sampai Kemarin Kekorong Lagi Berarti Berat Barang Malam Ini Anjau Harga Cargak Harga Harga Cingceng Cingceng Aduh Harga Barang Bagus Enggak Kayak Semalam Malam Makas Kota Enggak Enggak Buat Belanja Boat Belanja Bagaimana Tetap Kalau Kalian ini buat sekaliganya barang paling cantik barangnya lagi cantik Oke siap-siap yang jelas sudah ngobrol duluan ya Enggak sama orang-orang ya tapi kan malam mau mahal ya mahal mahal pira-pira ngejual bisa kuat halo halo itu kalau malam sosial kayak gini sampai ngajar 9000 ya tapi di siang hari udah disosor lima kilo ini 8000 berarti keolehan hampir enam ribuan tujuh ribuan mogit was langsung lanjut disini ada bawangnya bawang ini masih seperti biasa tertinggi di 2523 22 tapi banyak juga bawang yang masih ngejual di angka 15.000 yaitu bukan bawang berbes ya itu banyak penggemarnya bawang batu bawang garut pun cakep tapi harganya lebih murah katanya dan bawang cutting masih seperti biasa yang bersih harga 38 bombay masih di angka 25 ya kalau tadi sosien untuk sampo nya harga sampo nya itu masih di angka 3000 rupiah sampo Hai ada yang 25 ya untuk boncish hijau ini boncish hijau di angka 4000 labu siam masih 3000 lagu acar masih di angka 8000 dan ini tomat yang lagi viral harga tomat di 13.000 rupiah ya lagi viral bahkan ada tomat yang sampai jual 15.000 jangan salah bosnya hati-hati bosnya ntar katanya tomat murah ada cuman barangnya tercantik sedunia hitung aduh aduh barang tercantik biasa dunia Hai ada labu siam el abu acel abu panjang labu panjang harganya itu sekarang di angka 3000 yang cakep dan disini juga ada kembang kol kerawang kembang kol kerawang ini harganya di angka 7000 rupiah kembang kol Bandung yang kelima dan buruknya untuk brokolinya masih di angka 15.000 rupiah dan selada keriting masih di angka 13.000 rupiah ya dan untuk pakcoi nya harganya itu masih di angka 3.000 rupiah pakcoi kalau siang kayak gini 4.000 ya dan ada juga wartol medan bersagih harga 140 150 yang yang kantongan ini 110 100 ribu ada loncah 10.000 dan ada jagung ini agak kosong jagung udah dipanggul harga jagung 4000 ya udah mulai kosong jagung ini banter jagung jadi bandara kentang ini kentang medan nih kayaknya kecil-kecil kayak gini nih nih jenggol kulit masih 15 jenggol buji masih 45 meninjau masih 20 dan meninjau 10 ACM 10.000 ini udah dipanggulin pada ya udah dipanggulin dagangan udah naik ke mobil ya nih ini super ini tiga sengah ke nurahannya ini kita berada di tempat cabe dan si edek ketemu lagi si jenggot Assalamualaikum bos Waalaikumsalam ini pare orang-orang pada mahal ngapa pare masih murah baik ya sebot buji dong keadaannya sebenarnya sepi nembak rodit pare 35 hahaha yang lain pada mahal pare doang murah aduh aduh iya iya keadaannya tep di tempat tep terong mahal pare doang iya pare masih murah ba yang ampun dah ini keriting nomor berapa teh enggak udah beres Oke dah siap padahal bukannya udah beres karena ini cabainya kurang yang kesehatan oke dia bilang katanya udah beres itu tenang saja ini langsung aja pembahasan kita untuk di dunia percabaian ya di siang hari ini sebenarnya untuk di dunia percabaian ini pada dia pengen naik bos ya tapi kondisi badan kondisi barangnya ya enggak memungkinkan gitu ini aja banyak busuknya tuh ya kan banyak busuknya bos seperti ini karena emang di kebun juga banyak patek banyak busuk busuknya karena apa katang hujan kadang panas kayak gitu intinya walaupun murah buat para petani cabai tetap semangat aja gitu aja ya terus untuk harganya ya saya udah survei ke yang belanja cabai CMK yang tercantik itu udah ada yang belanja jaman sekarang Bang beli cabai itu enggak ada yang banyak banget 5 kilo 5 kilo ya 5 kilo 10 kilo jadi yang belanja cabai 5 kilo ini yang tercantik sedunia CMK itu udah diangka ada yang 50 ada yang 53 ada yang 45 ada yang 40 bos bagaimana tuh ya pokoknya masing-masing yang punya barang aja dah kalau barang cantik karena udah seperti itu gitu kalau barang kurang bagus ya tinggal menyesuaikan harga dari yang saya sebutin tadi bos ya kayak modal ini ini disuruh 4.000 yang belanja minggir sudah 4.000 yang belanja minggir model kayak ini gitu nah karena agak udah pohon tua udah agak kecil terus untuk keriting hijaunya sekarang tuh 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 lihat eh tumpah tumpah eh untuk keriting hijaunya itu harganya masih di 20.000 rupiah untuk TW hijau lagi viral kosong total ya sampai di angka 35 ya untuk CMB pun sama harganya tinggi di angka 60 dan untuk caplak sekarang harga caplak di 35 rawit hijau Tanjung di 25 ya dan rawit putih di 25 ya silir yang panjang-panjang sekarang itu 30 sampai 25 dan untuk sekarang ini adalah ori pesisir ya untuk ori awang untuk ori kita nanya main belanja ya udah ada yang beli ori di angka 38 ada juga yang belanja beli 40.000 ada ya emangnya mungkin itu yang cantik Junjung lagi Junjung lagi terjatuh itu Aduh 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 terus sejak agak jatuh loh Nget bocah lah dan untuk ini harga ori ini udah dijual 35.000 bos ya yang ini ya untuk dibawa ori ini ya ini hari itu udah banyak yang ngejual bertahan di 30 kayaknya pengen naik gitu bertahan 30 itu sejenisnya dari maksudnya di bawah ori ya borga perentol galean muntilan itu udah bertahan di 30 pengen naik ya seterusnya untuk percayaan kayaknya selesai kita masih memantau ini tomat banyak tuh rentangnya jengkol biji daun bawang seledri Oh kita lanjut terus lah mencari informasi nih orang-orang buat apa banyak kok gimana enggak apa-apa kok kalau banyakin boncisnya no no boncisnya boncisnya banyakin boncisnya bilang apa-bilang apa-bilang apa nah udah muter-muter terus nah di depan kita ada CMK ya nih ada CMK ini bandar ngeluarin 40 CMK di depannya nih bandar ngeluarin 40 CMK Bang nah kelihatan dari sini ya tapi bagus banget CMK ya itu bandar terus ada lagi pembahasan yang ditambah-tambahinnya kentang banget gimana kentang Bandung Rp14.000 kentang G16 bang boset naik bang waduh dan Pantes Masa Obra udah ngedar duluan penuh anunya tuh ya sausin aja dan hari kayaknya udah larut sore banget ya dan saya pun udah selesai ngerangkum semua harga-harga capi dan harga sayuran yang lainnya terima kasih yang udah melonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurakan rezekinya amin amin darabal alamin kita kembali lagi di video nanti malam ya apakah harga-harga ini bakalan naik terus ataukah malah semakin turun intinya salam cukup saja buat seluruh petani sedunia salam cukup saja buat seluruh dagang sedunia salam cukup saja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati